Intro Anda menyaksikan headline News Jateng DIY, saya Yana Rahmadina. Pemirsa pembolkaran ratusan rumah di kampung Cebolok, Semarang diwarnai kericuhan. Warga yang rumahnya dibongkar oleh Satpol PP melakukan perlawanan. Kuasa hukum warga diusir dari lokasi sedangkan kuasa hukum pemilik lahan luka pada bagian kepala akibat lemparan batu. Warga berusaha menghadang petugas Satpol PP saat masuk ke perkampungan. Namun jumlah warga yang melawan tidak sebanding dengan jumlah petugas dan pihak dari pemilik lahan. Petugas mengamankan sejumlah warga yang berusaha mempertahankan rumahnya yang dibongkar. Kuasa hukum warga yang datang diusir dari lokasi, sementara kuasa hukum pemilik lahan terluka di bagian kepala akibat lemparan batu warga. Petugas melakukan pembongkaran lebih dari 100 rumah dengan mengerahkan 5 alat berat. Para penghuni rumah sendiri juga sudah menerima uang taliasi. Satpol PP juga mempersilahkan warga melapor jika merasa mempunyai surat atas hak tanah. Kalau memang warga ini merasa memiliki putih, silakan untuk pengadilan. Kalau orang berbicara, semua kasihan ya. Tapi kami ini menegakkan perda. Kalau individu tidak ada yang membantu, siapa lagi. Saya sampaikan, selama saya Satpol PP, siapapun yang punya tenah dimiliki orang, laporan ke Satpol Distaru, pasti saya bongkar. Berapa rumah, Pak? Ini ada 134, Mas. Jadi ini sudah menerima ganti rugi, taliasi ya. Sudah semua. Informasi lainnya dapat Anda saksikan di Youtube channel Metro TV Jateng. Saya Yana Rahmadina, sampai jumpa. Terima kasih.